Balik lagi sama gue, Janata Lenarda, kali ini gue bersama anak-anak Nah, kali ini kita mau kemana, ada yang tau gak? No, but the only thing I know, we're gonna learn about Axolotus Oke, jadi, you know? Jadi hari ini, gue mau memperkenalkan anak-anak gue ke satu ekor binatang Apakah binatangnya? Nanti kita bahas di tempat setelah kita sampai Jadi seperti biasa, kalau yang gue gak punya Kita bisa keluar untuk belajar Kita numpang belajar sama sahabat kita Kita kemana? Yuk kita jalan Let's go, kids! Oke Oke, kita udah di mobil Ayo, kita mau kemana ya? Later Jadi, hari ini kita bakal jalan-jalan Ketempat Temen sahabat baby Our best friend Ya, you don't know yet? Oke, nanti disana kita akan belajar tentang satu binatang Kita belajar tentang satu binatang Dimana yang kita gak punya Jadi, kita bisa belajar sama orang-orang lain juga Oke? Oke Mereka bisa banyak macam-macam Nanti kita lihat disana Dan Si omnya ini gak tau Kita tiba-tiba dateng Ya? Oke Ya, mungkin waktu itu kita salah dalam memeliharanya Maka sekarang kita harus belajar Ke orang yang lebih berpengalaman Oh, dia punya banyak? Yuk Banyak atau enggak Nanti kita lihat disana Jadi, ingat Kita harus selalu banyak belajar ya Kita harus banyak belajar Dari orang-orang yang lebih tau Terima kasih telah menonton! Jadi, anak-anak gue suka naik mobil yang nge-nge-nge gitu ya Cia Saya suka naik mobil yang nge-nge-nge Saya suka pascal Ya Mungkin dia suka pascal Mungkin dia suka naik mobil yang nge-nge Saya gak tau kenapa Kalau ada gak sih, bel Eh, sini kan ya bel Ini kita udah mau sampe Kita udah mau sampe Ingat ya Kalau kita ke rumah orang Harus selalu sopan And say hello Oke? Everyone I'm talking Yes Ya Have to stay polite Sopan Harus bilang say hi Hi But I know them I know them I know them But Cici I don't know Cici sama Cici Oke Kita sampe Nanti diem dikit Dia gak tau kita katakan rame-rame Jadi Kita gerbak aja Oke Ikutin ke dalam selanjutnya Kita udah sampe Di Rumah sahabat kita Disini Kebetulan dia banyak Main binatang juga Dan lebih Dikhususkan dengan beberapa spesimen Kita panggil yuk Open your shoes Open your sandal So we can come in Akhirnya Setelah nungguin dia mandi Beres-beres Kita udah bisa Minta tolong sedikit Berbagi ilmu Ya kan? Lu gak keberatan kan? Enggak dong Cuman gue Jadi konsep gue Selalu bagaimana kita berbagi ilmu Dan kun ini Punya IG juga Yang bermain di Asolot Banyakan sih ya Radian Pham ya Radian Pham Dan satu lagi Bisa terjadinya Youtube channel gue ini Ya karena dia juga Ya Lalu di belakang ada Akun Productions Inilah bapaknya di balik itu Jadi gini Hari ini gue ganggu waktu dulu Karena Anak-anak ini mau belajar Tentang satu spesimen yang Spesimen ini gue tau Udah lama sekali Cuman mungkin secara detailnya Belum banyak yang menjabarkan Nah disini yuk Sama-sama Gue juga mau belajar Anak-anak juga mau belajar Karena gue sendiri pernah pelihara ini Dan dulu Kita punya mati ya C Iya Kita pernah pelihara Akhirnya mati Kita punya planning Jadi sebelum pelihara Selalu Yuk nonton dulu Cari informasi dulu Baru kita pelihara Nah jadi ada apa Depan sini Ini Axolot Mulai dari ini Ini Duduk aja kita ya Cantai ya Duduk Cantai Do you like them? Oh bukan Kamu tau gak nama mereka apa ini? Apa? Axolot 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 Bebi tau gak namanya apa? Mereka berasal dari mana ya? Mereka dari Meksiko Oke Jadi mereka ini semua berasal dari Meksiko Tau gak Meksiko dimana? Hah? Tau gak tau Itu sebuah negara yang ada di Amerika sana Ini adalah Kita taruh disini aja kali ya Jadi kita bisa sama-sama ngobrol Mereka berasal dari Meksiko Apa Kamu boleh tanya apapun sama om Tanya Tentang mereka Melanoid Yang ini melanoid Eocistik Tiger Golden Jadi mungkin gue menjelaskan sedikit It's a different thing Ada dua hal yang berbeda Tentang spesimen dengan morfologi Yang baru dijelaskan dengan brother kita ini Brother kun adalah Morfologi Jadi di alamnya Mereka punya namanya wild type Mungkin lebih kayak yang Abu-abu biasa ya Abu-abu biasa Abu-abu biasa Di depan kita ini Nanti Hanif akan masukkan shootnya satu persatu Kita mulai dari sini Ini adalah Golden Ini adalah golden Jadi morphnya mereka bermutasi menjadi golden Oke Yang di sini apa Tiger Yang tiger ini kalau kita lihat Sebenarnya sih lebih kayak burik-burik gitu ya Ada motifnya ya Bagus Iya kayak cita juga bagus Ada warna kuningnya sebenarnya Bagus banget ya Kalau yang ini apa tadi Leucistic Oke Leucistic 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 dia seperti albino Tapi matanya hitam Dan dominan putih Badannya kalau albino ke kuning Jadi ini ada leucistic Yang di sini Melanoid Melanoid atau mungkin yang kita biasa Melalistic Jadi lebih hitam gitu ya Iya benar Antara perbedaan bahasa Cuma itunya melalistic Yang golden ini kuning Merah Matanya merah Karena dia sebenarnya masih masuk Dia ada albinonya Albinonya ya Albino golden lah istilahnya ya Benar Ini dia lay egg Or different Kalau tanya Om Kun Om Kun Ini dia bertelur atau beranak? Ngelor Dia bertelur? Ngelor Dia bertelur Usia breeding mereka berapa? Sebenarnya satu setengah tahun bagusnya Tapi balik lagi Size sih Kalau size-nya udah cukup Maksudnya bisa Jadi ada patokan size Hitung berat atau panjang? Jenis kelamin aja nih Kalau contoh nih Kalau jenis kelaminnya udah keluar Maksudnya bisa Oke Jadi kalau kita lihat Mereka seperti gecko Di pangkal ekornya Ada seperti benjolan Oh gecko juga ya Seperti benjolan Ini menerakan laki-laki ya Iya benar Oke Jadi kalau dia Sexual dimorphismnya Visual Nggak harus kita probing Nggak harus kita DNA testing Kalau burung kita nggak bisa kan Harus DNA testing Kalau burung Kalau ular Kita harus colok Probing Ternyata mereka Sexual dimorphism Berubah kelihatan Dengan kasat mata Dan bahkan di luar tuh Ada yang 6 bulan aja udah bisa Oh Nggak bisa Oke nanti kita pelajarin Lebih lanjut tentang Statistik how to breed them Karena kita belum breeding ya Iya Kita masih berusaha Untuk breeding mereka Dan pasti bisa loh Gue yakin Gue yakin pasti bisa Apa ada yang kamu mau tanya Tanya nggak sama mampu Have they ever breed yet? Belum Aku udah bilang Belum Belum Ini belum berhasil di breed Belum dibesarin ya Ini calon-calon indukannya ya Ini calon-calon indukannya I wanna see the baby Nanti kalau kita berhasil Nanti kita ajak mereka Kita lihat ya Perkembangan dari telur Developmentnya Sampai menjadi baby As a long Dua ini yang lagi mau dibuat Jadi kalau malam-malam Kalau malam berdoa Before tidur Doain biar cepat bertelur Ya Ini male Ini male Nah ini female Kalau female beda Nanti mungkin nanti bisa Ngambil detail-detailnya Bawanya minis Kalau female Dia nggak ada Ini loh Kalau male Bolaknya itu loh Benjolannya Bijinya nggak ada nih I want to touch it Nanti Satu lagi yang gue pengen tahu Lifespannya berapa lama ya Sebenarnya sih Kalau dari Yang dibaca dari Google 15 tahun Oke Kurang lebih sama kayak Datfrogs lah ya Belasan tahun ya Tapi bisa juga lebih Tergantung perawatan kita Tergantung perawatan sih Balik-balik lagi Pakanan mereka Apa sih yang terbaik Yang harus kita kasih Cacing beku Cacing beku Snacknya sih jangkrik Snacknya jangkrik Lemper Lemper gue Lemper gue Lemper gue Jadi maksudnya mereka Sebenarnya lebih ke Insek sama cacing cacing kan ya Iya bener Cacing tanah juga boleh ya Boleh Bahkan daging ikan pun dimakan Oke Karena mereka masukin ke Carnivora dan insektivora ya Jadi buat teman-teman yang mau Piaran Axolot Sebenarnya mereka Piarannya sih cukup gampang ya Gampang Gampang Cuma dua sih faktornya Apa coba Kualitas air sama suhu Oke Jadi yang harus kita jaga Suhu nggak boleh terlalu panas ya Satu lagi kualitas air yang baik Daner Jadi itulah basic care sheet Dari mereka Nah Kita akan menyisipkan Satu information Tentang Axolot Kamu ada yang tahu nggak Ini kan Axolot Nama yang sering kita dengar Ya semuanya juga sering dengar Axolot Tapi mereka Setiap binatang Atau makhluk Memiliki Genus dan spesimen Atau nama latinnya Apa nama latinnya Coba gue tanya lu Tadi gue udah kasih tahu nih Gue udah kasih tahu lu nih Apa coba Lu masih ingetnya tadi gue kasih tahu Coba Ayo apa Lu dulu Gue tadi udah kasih tahu Ternyata dia lupa Ayo Ayo coba Kok mukanya merah Sulit Sulit Eh yaudah Eh gimana sih lu Apa yang begini Gini Ya Mantus lu kok Apa lu Ya udah lu Abiscomatidae Mexicanum Oh ya bener Oke Jadi itulah nama latin mereka Karena mereka berasal dari Mexico Satu fun fact tentang Axolot Do you know about Axolot Axolot ini di alam Sudah tidak ada You cannot find them in the wild Ya Extinct in the wild Jadi Mereka di alam ini sudah punah Extinct? Ya normal Jadi kalau kita ke Mexico Di tempat mereka ditemukan di awal-awal Mereka tuh udah nggak ada Ya They are extinct in the wild They die Di konsumsi ya Ya karena Karena pembangunan Pelebaran dan lain-lain akhirnya Habis Makanya Karena Karena beberapa orang waktu dia masih punya Dia pelihara Dia ternakin Dia ternakin Sel Ya Yusuf Yes Ternak di Mexico Resmi Tanpa ada Harus was-was Oh ini binatang dililungi Tidak Tidak seperti itu Jadi itulah sebenernya Sedikit informasi tentang Si Axolot ini Jadi buat temen-temen Nanti yang lebih mau Tahu Lebih mau bertanya-tanya Boleh nggak sih Kalau dia DM ke lu Boleh Ya di Raden Farm Nabi akan diiningin Jadi Raden Farm Banyak sharing information Basic care sheet Tentang Si Axolot ini ya Ya bener Dan setau gue sih Tanya apa aja Pasti di Raden Lu ketawa-ketawa Kayak orang gila deh Gue kalau ngomong Lu ngomong edukasi tempat gue Ada sih Ada sih Tapi lebih banyak Konyolnya sih gue Ya nggak apa-apa Gue juga nggak takut Kita sharing Nah sekarang kita tanya nih Nih Buat temen-temen Semua disana Ya Yang seumur gini Seumur gili Bapaknya semua Kasih dong tips-tipsnya Untuk masuk ke dunia Axolot kita Ya Axolot Yang pasti Pelajarin dulu sih Ya Pelajarin dulu yang pasti Ya Kedua Siapin Tempat yang cocok buat Bukan cocoknya Untuk Untuk dia yang pas lah Jangan seperti ini Ini karena untuk kebutuhan Display aja Ya Sama kualitas air Belajar Belajar jaga kualitas air dulu Gitu Tapi kalau nggak ngerti sama sekali Kualitas air Cari amannya ya Rajin-rajinkan di air aja sih Gitu Sama suhu Sudah itu aja Suhunya jangan sampai 30 29 Ke atas tuh Kayaknya udah jangan deh Gitu ya Kalau bisa 28 27 ke bawah Contohnya kok Bisa keliatan kok Ini yang suhunya Karena ini kemarin baru dateng Ini suhunya kurang pas nih kemarin 29 28an lah Nah ini yang suhunya pas 23 24 Tuh Yang keliatan giosnya Kualitasnya beda banget Kualitasnya beda banget Dari gemuknya Giosnya gondrung Ya Sangat berbeda Ini keliatan banget Jadi Jadi Yes Bener Boleh disentuh gak sih Dia gitu Boleh Tapi Pastiin tangannya Ini Kalau kita sih tangannya Gak ada aneh-aneh Sebenernya Sebenernya gini Ya Semua basic Sebaiknya 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 Ada beberapa binatang Yang bisa kita pegang Kayak anjing Kucing Burung Tapi ini seperti biara ikan Bukan binatang yang kita sayang-sayang Dibawa jalan-jalan Kenapa mukanya seperti itu Pegang Ya kalau kalian udah tangan bersih Pegang sayang itu boleh Sayang Sayang boleh Tuh Gak gigit Sayang Sip Langsung gigit Jangan mau lo Nanti digigit badannya aja Ini binatang ini kalau gue lihat-lihat kayak pokemon hidup Iya Iya Ini ambil footage dari sini nih Bagus nih Mau gak kita pelihara ini? Dari depan Mau Mau pelihara ini? Kalau Oh Asep 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 Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada gak? Warna-warna lain? Nih gue kasih tau nih Jadi gini ya Di luar tuh banyak yang nanya Mau warna merah Warna biru Ada hijau Greennya tuh sampe Warna hijau Warna hijau Iya Itu ada Emang ada Tapi jangan dibeli Jangan dibeli Animal abuse Oh kasih coloring ya? Iya Jadi dia suntik Dan itu umurnya paling lama 1-2 bulan Jadi kita gak melakukan itu Jadi kalau dia beli Jadi kalau dia beli Gak lama akan mati Karena mereka mencari Iya Jadi kita gak melakukan itu Kita menggantikan itu Biar mereka hidup secara natural Ya? Oke? Jadi kalau kita beli yang mencari Itu bermaksudnya Mereka harus mencari Bagaimana? Mereka mencari Mereka mencari sesuatu Kita gak tahu Bagaimana yang ini? Bagaimana yang ini? Oke? Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Gue rasa kita bisa closing Terima kasih buat Brokon Waktunya gue udah boleh mampir disini Boleh Anak-anak boleh belajar Semoga kita punya ilmu bari Buat teman-teman juga Ibu baru Bisa mengenal satu persatu spesimen Pelan-pelan kita belajar Seperti yang gue selalu bilang Selama kita Terus menjalankan yang positif Hasil akan selalu baik Dan gue yakin Samli akan berjalan dengan ini Bisa breathing Bisa lebih hebat lagi Thank you Amin Buat semua teman-teman Gak adanya Youtube ini Karena Brokon juga Yuk kita support Radenfarm Kita support biar sama-sama Kita selalu berkembang Oke? Jangan lupa apa Cie? Jangan lupa Subscribe, like, and turn on the notification So you'll be always notified If we post another video Oke Thank you all Sampai ketemu lagi Salam Dad Brokers Sehat Selalu Bye Sub indo by broth3rmax Bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati